Binary Code Desimal atau bisa disingkat dengan BCD atau biasa ditulis juga dengan BCD8421 ini adalah kodenya di mana dalam tiap digit desimalnya direpresentasikan dengan 4 bit direpresentasikan dengan 4 bit kenapa disebut juga sebagai BCD8421 ini adalah merupakan posisi bobot dari BCD-nya jadi ketika dituliskan antara bilangan desimal dengan bilangan BCD dengan bobotnya yaitu 8421 nah untuk nilai desimalnya sendiri itu kan nilainya dari 0 sampai 9 gitu ya biasanya tapi karena disini direpresentasikan dengan 4 bit maka desimalnya nanti akan menjadi 2 pangkat N di mana nilai N-nya adalah nilai bitnya sehingga 2 pangkat 4 sama dengan 16 nanti desimalnya ada 16 16 itu mulai dari 0 sampai 15 di mana nanti ada nilai yang bisa digunakan yaitu nilai 0 sampai 9 nah yang 10 sampai 15 yang 10 sampai 15 itu nanti dikatakan invalid nah jadi disini saya tuliskan saja 0 itu BCD-nya atau binarnya 0 0 0 0 0 kemudian nilai 1 desimal 1 maka binarnya menjadi 0 0 0 1 kemudian 2 binarnya 0 0 1 0 3 itu 0 0 1 3 itu 0 0 1 1 kemudian 4 itu 0 0 0 0 kemudian 5 0 1 0 1 6 itu 0, 1, 1, 0 kemudian 7 0, 1, 1, 1 8, 1, 0, 0, 0 kemudian 9 itu 1, 0, 0, 1 nah kemudian bagaimana dengan 10 10, 11, 12 13, 14 15 itu kan tadi dikatakan invalid sehingga kita abaikan atau kita don't care kan ini 10 kita don't care kan kemudian 11 kita don't care atau tidak valid ini 12 juga don't care 13 don't care 14 don't care 15 juga don't care begini ya jadi yang dari 10 sampai 15 ini bisa dikatakan dengan bilangan desimal invalid bilangan desimal atau invalid atau bisa disebut juga dengan don't care nah untuk contohnya disini ada bilangan desimal contoh bilangan desimal 17 basis 10 gitu ya basis 10 nah tadi dikatakan bahwa BCD itu direpresentasikan dengan 4 bit 4 bit pada tiap digitnya nah bilangan desimal 17 itu terdiri dari 2 digit yaitu digit yang pertama 1 digit yang kedua adalah 7 nah tiap digitnya kita representasikan dengan 4 bit 4 bit sehingga 1 kita konversi ke binar dengan 4 bit sehingga nilainya menjadi 0 0 0 ya 0 1 kemudian 7 kita konversi menjadi binar dengan 4 bit menjadi 0 1 1 1 1 nah sehingga 17 desimal itu dikonversi ke dalam BCD nilainya akan menjadi 0 0 0 1 0 1 1 1 basisnya BCD nah begitu juga untuk yang misalnya 5 6 1 5 6 gitu ya basis 10 kita representasikan ke dalam 4 bit 4 bit sehingga konversi dari 1 desimal ke binar menjadi 0 0 0 1 kemudian 5 dikonversi ke binar menjadi 0 1 0 1 kita lihat ya yang 5 ini 1 nah ini untuk nilai satunya ini ini ya yang biru kemudian 5 itu nilainya ini 0 1 0 1 kemudian 6 6 nya yang hijau 0 1 1 0 sehingga bisa dituliskan lagi 1 5 6 basis 10 dikonversi ke BCD akan menjadi 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 basis 2 eh basis BCD bukan 2 BCD BCD kemudian bagaimana kalau dari BCD kita konversi ke desimal nah BCD itu desimal kita konversi untuk contohnya disini ada 1 0 1 0 0 BCD kita konversi ke desimal nah tadi kan dikelompokkan atau direpresentasikan dengan 4 bit 4 bit sehingga saya tulis lagi 1 0 1 0 0 itu kita eh kelompokkan menjadi 4 bit 4 bit sehingga ini bit yang pertama kemudian bit yang kedua nah ini eh yang di yang MSB ditambah dengan 0 agar menjadi 4 bit sehingga nilainya 0 0 0 1 itu desimalnya 1 kemudian 0 1 0 0 desimalnya adalah 4 sehingga nilai 1 0 1 0 0 BCD dikonversi ke desimal adalah nilainya 14 kemudian contoh lagi ada 1 0 0 1 0 0 1 BCD dikonversi ke desimal basis 10 sama saja seperti tadi kita kelompokkan ya menjadi 4 bit 4 bit jadinya 1 0 0 1 0 0 1 kita kelompokkan jadi 4 bit ini sendiri kemudian ini sendiri nah itu kan masih 3 bit ya kita perlu tambahkan 0 di depan agar menjadi 4 bit sehingga konversi dari 0 1 0 0 itu desimal 4 dan 1 0 0 1 itu konversinya menjadi 9 sehingga nilai BCD 1 0 0 1 0 0 1 adalah 49 basis 10 atau 49 desimal kemudian bagaimana sih perbandingan antara penulisan binar dengan BCD jadi ini untuk contohnya desimalnya itu 10 basis 10 kita akan lihat bagaimana perbandingan penulisan dari binar dengan BCD nya nah kalau binar itu kan tinggal dikonversikan aja dibagi 2 gitu ya sehingga nilainya menjadi 10 10 nah kemudian BCD gimana BCD itu kan harus dikelompokkan menjadi 4 bit 4 bit nah disana ada 2 digit desimal nah 1 dan 0 kita konversi nilai 1 dan 0 nya menjadi 0 001 untuk desimal 1 kemudian 0 001 ini untuk nilai desimal dari 0 sehingga bisa dilihat ya BCD hanya 4 bit kemudian untuk binar 4 bit kalau BCD nya bisa jadi 8 bit kemudian contoh berikutnya ada desimal 12 ya desimal 12 ketika dikonversi ke binar nilainya akan menjadi 1 1 0 0 nah kalau dijadikan ke BCD itu berarti tiap digit nya kita representasikan atau tuliskan dengan 4 bit sehingga konversi dari 1 kita tuliskan ke dalam 4 bit menjadi 0 0 0 1 kemudian 2 kita konversikan menjadi binar dalam 4 bit menjadi 0 0 1 0 bisa dilihat perbedaan atau perbandingan antara penulisan binar dengan BCD 0 1 0 Terima kasih.